Tuh udah selesai dibikin bulu matanya, ini yang bikin tuh, ini ada satu. Tangisan Kalina Oktarani dijelekan dan disumpahi oleh ibu kandungan sendiri. Bahkan kini komunikasi dengan sang ibu kandung terputus karena di blokir. Kalina Oktarani dinilai kurang memberikan uang dan tak merawat sang ibu kandung yang tengah sakit. Bahkan Kalina Oktarani malah senang-senang dengan berondong barunya. Di mata sang ibu nampak sudah biasa, Kalina Oktarani melupakan ibu kandung sendiri. Di tengah sakitnya Mama E.N. ibu kandung dari Kalina Oktarani sendiri membongkar siapa Kalina Oktarani yang ternyata uangnya kini habis karena beli berondong menurut Mama E.N. Mama E.N. sendiri menyebutkan dirinya kini tak diurus oleh Kalina Oktarani, hanya diurus oleh mantan suami Kalina yaitu Biki Prasetyo. Kehidupan Mama E.N. kini jauh lebih berubah setelah Biki Prasetyo perhatian kepada dirinya. Faktanya memang 10 jempol untuk Biki Prasetyo menurut Mama E.N. yang kini sengaja memblokir Kalina Oktarani karena terlanjur sakit hati. Bahkan Mama E.N. pun menyebutkan menyumpahi Kalina Oktarani yang akan dihujat seluruh Indonesia karena lebih pilih berondong daripada ibu kandung yang tengah sakit. Apa? Lo ngajak suami? Aku sama Yayang, maaf. Aku mencari Yayang. Ya, mencari Yayang. Yayanya sih, gue gak mau pakai itu biasanya, ternyata gak kuat juga. Kita nanginin gini-gini. Jokong-kocan. Mama E.N. membongkar siapa Kalina Oktarani ke publik menurut Kalina Oktarani biang masalah Mama E.N. bukan kali ini pertama. Beberapa kali bahkan di awal pernikahannya dengan Deddy Kobuser pun, Mama E.N. selalu mengusik kehidupan Kalina Oktarani. Permasalahannya menurut Kalina Oktarani adalah uang. Mama E.N. selalu meminta uang dari Kalina Oktarani yang menurut Kalina kini dirinya tak bisa seperti dulu. Nampaknya Mama E.N. bicarakan kalau Kalina Oktarani tak peduli kepada dirinya permasalahan uang. Mama E.N. pun kini berkubur dengan Piki Prasetyo. Membela sang mantan menantu Piki Prasetyo, Mama E.N. jelekan anak kandung sendiri yaitu Kalina Oktarani yang kini sedang berpacaran dengan Riki yang disebutkan selingkuh dari Riki. Pagi ini dingin banget. Eh, udah siang sih di sini. Ya, mesti dingin. Sekarang aku lantung-lantungin anak-anak yang lagi. Lagi-lagi diculik sama Kakak Ibar. Jangan soto. Soto, soto. Soto Madura. Soto Madura. Soto Madura. Hey, boys and girls. If you like our video, subscribe here. Click here for our new videos. And click here for something just for you.